Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Selamat malam Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Malam Dari GKPA Penjernihan Jakarta di hari Selasa 22 Agustus 2023 Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiran kita Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini Diambil dari 2 Korintus 5 pasalnya yang ke-7 Demikian firman Tuhan Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Amin Tema renungan malam kita pada hari ini adalah Hidup karena iman percaya Saudara-saudaraku yang terkasih Sebagai pengikut Kristus Setiap kita menyandang status dan sebutan yang baru Sebagai orang percaya Sebagai orang percaya adalah mutlak bagi kita untuk hidup karena iman percaya Bukan karena melihat Kata percaya berarti memiliki keyakinan yang teguh Akan kebenaran firman Tuhan Alkitab menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan menjadi dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Ibrani 11 ayatnya yang pertama Jadi iman menjadi dasar bagi orang percaya dalam menjalankan hidup kekristenan Karena itu kita harus memiliki iman yang hidup Iman percaya yang aktif Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa orang berpaling kepada Allah Maka ia harus percaya bahwa Allah itu ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya Dan mencari dia Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 Banyak orang menyebut diri sebagai orang percaya Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari Mereka tidak hidup Karena iman percaya Akan tetapi hidup karena melihat Segala sesuatunya sangat dikendalikan dan dipengaruhi oleh situasi Oleh keadaan Ataupun oleh apa yang terlihat secara tasat mata Hal ini nampak jelas dari sikap hatinya yang gampang sekali berubah-ubah Gampang kecewa Gampang mengeluh Mudah bersungut-sungut Mudah menyalahkan orang lain Gampang menyalahkan keadaan Dan bahkan kadangkala menyalahkan Tuhan Tak kalah dia diperadabkan dengan masalah Tak kalah dia dihadapkan dengan kesukaran Tekanan, tekanan, penderitaan Ataupun situasi-situasi yang sulit Hidup orang percaya Itu perlu Memperlihatkan bukti dan memperlihatkan Tanda-tanda bahwa Ia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Seorang dapat dikatakan hidup karena percaya Bila ia senantiasa Tinggal di dalam firmannya Merenungkan firman Tuhan Menjadi kesukaan hidupnya Karena ia tahu Bahwa iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Roma 10 ayat yang ke-17 Iman seseorang sangat bergantung Pada seberapa banyak kita mendengar Dan merenungkan firman Tuhan Terlebih lagi melaksanakan firman Tuhan Dalam kehidupannya Hal ini akan berdampak Pada setiap perkataan dan perbuatan kita Rasul Paulus berkata Aku percaya Sebab itu aku berkata-kata Maka kami juga percaya Dan sebab itu juga kami berkata-kata 2 Korintus 4 ayat 13 Jadi perkataan orang percaya Seharusnya adalah perkataan iman Bukan perkataan yang sia-sia Saudara-saudara ku terkasih Ada beberapa contoh Di dalam Alkitab yang menceritakan Akan kesungguhan mereka Karena iman percaya mereka Contoh yang pertama Karena iman Maka Abraham Takkala ia dicobai Ia mempersembahkan Ishak Anaknya Ia yang telah menerima janji itu Rela mempersembahkan Anaknya yang tunggal Iaitu Ishak Walaupun kepadanya telah dikatakan Keturunan yang berasal dari Ishak lah Ia akan disebut keturunanmu Contoh yang kedua Cerita tentang Daud Saat berhadapan dengan Goliat Daud tidak takut sedikitpun Meskipun secara logika Sangatlah sulit baginya Untuk bisa menang Melawan Goliat Daud berkata Aku mendatangi engkau Dengan nama Tuhan Semesta awam Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau Kedalam tanganku Inilah yang disebut perkataan iman Ketika orang-orang Israel Mengalami ketakutan Justru Daud Menunjukkan Kualitas hidup Yang sangat berbeda Ada iman Yang disertai dengan perbuatan Atau tindakan Saudara-saudaraku Yang dikasih Tuhan Melalui renungan Malam hari ini Ada beberapa hal yang penting Yang dapat kita Catat dan perhatikan Yang pertama Sebagai orang percaya Adalah mutlak Bagi kita untuk hidup Karena iman percaya Bukan karena melihat Bagian kita adalah percaya Sepenuhnya kepada Tuhan Dan lakukan bagian kita Dengan benar Walaupun kita belum Melihat pengenapan janji Tuhan Di dalam kehidupan kita Yang kedua Perkuat iman dengan mempelajari Firman Tuhan Agar kita Menerima ukuran firman Melalui Firman Tuhan itu sendiri Tuhan bersabda Tuhan bersabda di dalam Roma 10 ayat 17 Jadi iman Timbul dari pendengaran Dan pendengaran Oleh firman Kristus Yang ketiga Tetaplah percaya Kepada firman Tuhan Sekalipun kita harus Menunggu janji Tuhan Dalam kehidupan kita Ingatlah Waktu Tuhan Adalah Waktu Yang terbaik Saudara-saudaraku terkasih Ingatlah Bahwa kekuatan Sejati Yang kita miliki Dalam menjalani kehidupan ini Bukanlah harta Bukanlah juga Kuasa Ataupun Dukungan orang lain Akan tetapi Adalah karena Iman percaya Imanlah yang membuat Kita percaya Bahwa Allah Berkarya Dalam kehidupan Anak-anaknya Maka kita harus Percaya Bahwa Allah Bapak yang melalui Tuhan kita Yesus Kristus Adalah Allah yang Kasih setianya Sungguh Tiada berkesudahan Datanglah Kepada dia Bersuka Citalah Dalam pengharapan Sabarlah Dalam kesesakan Dan bertekunlah Dalam doa Ingatlah Iman percaya Kita Itulah Kekuatan Sejati Yang kita miliki Dalam menjalani Kehidupan ini Amin Mari Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firman Tuhan Yang boleh kami Renungkan Pada malam hari ini Biarlah Kiranya Firman Tuhan Boleh menjadi Sumber kekuatan Dan pelita Di dalam kehidupan kami Dan boleh Kami laksanakan Dan nampak nyata Di dalam kehidupan kami Hari lepas hari Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Kekal untuk selama namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya